Membiasa untuk membantu perekonomian warga Cianjur pasca gempa yang terjadi tahun lalu, PT PLN Pesero hadir melalui program tanggung jawab sosial lingkungan, memberikan dukungan usaha budidaya jamur tiram di kawasan desa Cipulukan, Kejabatan Jukenang, Kabupaten Cianjur. Terima kasih. Dengan memberikan dukungan usaha budidaya jamur tiram yang dikelola oleh Yayasan Nusantara Barkah Anahdiyah. Ketua Yayasan Nusantara Barkah Anahdiyah Ujang Sahid mengatakan, dengan adanya bantuan dari PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, warga dapat mengembangkan dan memulihkan usaha budidaya jamur tiram yang sebelumnya sempat terhenti akibat bencana gempa. Untuk bantuan yang diberikan dari TJSL kami Yayasan Nusantara Barkah Anahdiyah sangat berterima kasih atas bantuannya sehingga dapat merangkul lagi karyawan-karyawan yang kemarin sempat, apa namanya, sempat mogok karena konsen kepada pembangunan pasca gempa di keluarganya masing-masing. Untuk saat ini, alhamdulillah karena ada bantuannya dari TJSL, PLN bisa bergabung lagi dan bekerja lagi dan memproduksi lagi. Nah kemarin bantuan tersebut kita alokasikan kepada yang namanya bahan baku, bahan baku untuk jadi media jamur tiram. Sementara itu, menurut manajer PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Susiana Mutia, program tanggung jawab sosial lingkungan atau TJSL tersebut menunjukkan kehadiran PLN di tengah masyarakat dan sebagai bentuk implementasi PLN terkait aspek environmental, sosial, dan governance. Program TJSL ini menunjukkan kehadiran PLN di tengah-tengah masyarakat dan bentuk implementasi PLN terkait aspek environmental, sosial, and governance atau ISG. Kami berharap bantuan ini dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat pasca gempa. Bantuan dari program TJSL PLN tersebut digunakan oleh YASAN untuk memperbaiki bangunan tempat budidaya jamur tiram yang sebelumnya rusak akibat gempa serta melengkapi perlengkapan untuk menunjang jalannya budidaya jamur tiram tersebut.